Oke guys hello everyone kembali lagi bersama saya dalam channel kebanggaan saya ini Disini sekarang saya ingin memberikan kepada kalian sebuah tutorial lagi nih kawan ya Sebuah tips lagi Bagaimana caranya untuk membuka slot skill di far cry yang ketiga Oke yang saya maksud slot skill disini ya kawan ya Jadi nanti kalau kalian mau main far cry itu kalian bisa bunuhnya dengan cara jump Dengan cara crouch ya Dengan cara membelakai musuh Ataupun bahkan ketika kalian terbang pun lompat dan langsung bunuh musuh pun bisa Berenang pun bisa nanti caranya Tapi dengan syarat kalian harus membuka skillnya dulu Jadi kalau kalian masih awal-awal bermain far cry itu Biasanya kalian gak tau ya sama main-main aja gitu Sensitifitasnya gak diatur atau lain sebagainya lah ya Oke gak usah lama-lama ya guys gak usah banyak bacot Kita langsung masuk ke dalam tutorialnya Let's go Oke kalian sudah tau ya saya berada di menu far cry yang tiga ya Jadi disini saya membuka option dulu ya Kita buka option Oh salah-salah Jadi kita disini main dulu ya Saya far cry itu sebenarnya aku udah tamat tapi Aku ulang lagi Ini ketika face telah terbunuh kita lanjut membunuh saudaranya face ini Oke Kita continue saja ya Nanti dalam ingirnya nanti saya hanya Memberitahukan saja caranya ya Jadi saya nanti mungkin gak gameplay disini Karena sebenarnya saya juga kurang-kurang oke sih dalam bermain game Oke saya hanya memberikan tipsnya saja Poding kita tunggu sebentar ya Oke ini skin M4 saya Kita langsung start aja ya Kita pilih start disini kita pilih skill Oke skill Nah disini kalian lihat ya Ini skill banyak banget Nah ini skill dan Dan skill ini yang nanti Bisa membuat kalian itu Kayak jago gitu Skill ada di tato tangannya ya Tangannya si Si player ini Oke Oke saya akan menjelaskan sedikit saja disini ya Yang saya tau Oke yang disini pertama ini adalah Apa namanya Darah Hill Jadi kalau kalian bermain Far Cry itu Awalnya nyawanya atau darahnya itu Hanya 2 batang saja kan Ketika kalian sudah Mengaktifkan yang ini Nanti kalian tambah menjadi 4 batang gitu kan Oke Nah seperti caranya nanti Kalian bisa mendapatkan menu-menu slot ini Ketika kalian bermain gameplaynya Oke Itu sangat mudah kok Sangat mudah Oke Nah disini Saya kasih lihat yang ini ya Saya kasih lihat yang ini Nah Ini ketika kalian lompat Kalian bisa langsung membunuh musuhnya Dengan cara seperti itu Kalau kalian menggunakan keyboard Kalian tinggal klik space Tapi jangan terlalu jauh dari musuhnya Oke Nanti langsung kalian membunuh musuhnya dari atas Oke Caranya sangat gampang sih ya Kalian Apa namanya Main terus sampai dapat skillnya ini Oke Sebenarnya kalian view tutorial lagi Kita lihat Ini ketika kalian berada dalam air Kalau ada musuh dari atasnya Langsung di F aja Kalau kalian menggunakan keyboard Ingat F Langsung aja Oke Itu yang kedua Yang ketiga ini Kalian bisa membunuh musuh Musuh 2 sekaligus ya Musuh 2 sekaligus Wow Ini Menurut saya amazing sih Nah ini Seng Kalian lompat Set Langsung bunuh musuhnya di samping Wow Keren banget nih Ini sangat-sangat berguna ini caranya Ingat kalian perlu tahu ini ya Get a position above 2 enemies Jadi kalian harus lompat ke 2 posisi musuh yang berdekatan ya Kemudian kalian lock salah satu musuh Dan nanti musuh satunya akan menyesuaikan dan akan dibunuh oleh si player ini Sananya sangat-sangat berguna caranya Dan yang ini skill-skill yang lainnya Skill senjata, skill-skill drive itu ada semua Oke kita buka yang ini ya Gambarkan hue Sama ini juga ya guys Wah ini Ini tambahan nyawa dan sebagainya Ini kalau yang menu yang ini Kalian sudah dapat dari pertama main sih kayaknya ya Kita buka Nah ini Kalian tinggal klik F aja dari belakang musuh Oke itu doang sih caranya Dan kalau ini kalian bisa Membunuh musuh ya 3 sekaligus Wow Amazing Nah kalian lihat ini 1 2 3 Dengan cara apa? Kalau kalian belakang musuh yang 3 ataupun 2 ya Kalian klik F Kemudian ini ada perintahnya W, S, A, D W itu untuk ke depan A itu untuk kiri D kanan dan S itu belakang Ya S itu belakang Jadi kalau musuhnya ada di depan langsung W aja F W F W gitu doang Mudah sih kanannya Nanti mungkin aku akan tunjukkan sedikit ya Gameplay saya mungkin Ini aku juga belum tau yang ini Coba kita lihat video tutorial dulu ya Oh ya ya ini set Buang musuhnya Tembak Oke Hmm Cara-cara yang sangat Kita klik F Kemudian kita scroll Mouse Ya yang tengah tuh Nah itu doang caranya Kalau berarti kalau enemy nya punya granat Granatnya itu yang kita lempar Ke musuh Gitu Kalau musuhnya punya pisau Pisau itu yang kita lemparkan ke musuh yang selanjutnya Kalau ini kalian bisa membunuh Musuh yang menggunakan rangkap baja Yang menggunakan penjata mesin Wah ini paling merempotkan sekali nih Kita kalian lihat ya Nah ini Set Wah ini musuh susah sekali dibunuh Sampai 4 megazine Kalau gak pas di kepala itu Wah Wah Gak mati-mati Oke Dan yang ini Ini tuh ya seperti skill-skill yang lain ya Ini untuk health slot Jadi Apa namanya Penyawa kita tuh kayak Ditambah lagi gitu modelnya Ya seperti caranya Untuk membuka yang laba-laba sini Nah Kalau yang ini Saya kasih tau ini Membunuh musuh dengan skill Ditarik ke belakang Jadi Supaya musuhnya tuh Gak langsung tergeletak mati Kita bisa buang ke tempat yang lain Coba kita lihat ya View tutorial Set Tarik ke belakang Caranya gimana Kalian klik F Kemudian S Untuk membungurkan musuh Kalau kalian menggunakan stick Tinggal analog kiri Kalian belakangin Udah gitu doang sih Tapi saya sering nyamain Menggunakan stick kok Hah Oke ini Kalau kalian berenang Berenangnya lebih cepat lagi Ini kalian dapat di awal-awal nih Kalian klik shift Dan ini Kita buka ya View tutorial Set Seng Kita lempar ke musuh Set Wow Sumpah keren banget Tapi aku belum dapat skill ini Bagaimana Klik F Klik kanan Udah gitu doang Dalam artian ada dua musuh Yang mana musuh itu Tidak terlalu berdekatan Beda sama cara yang pertama tadi kan Oke Ya seperti itu sih caranya Kalau yang ini beda lagi Kita bisa buka semua sih Tapi aku belum Kita view tato ya Wow Jadi tato nya semakin banyak Tato maka akan skill itu akan semakin bertambah banyak Oke Itu doang sih caranya Mudah kan Ini saya sudah mendapatkan skin m4 ya Dia bilang skin m4 Ya Ini sudah dekat-dekat tamat sih Oke Mungkin sekian tutorial yang bisa sampaikan Yang ini sekarang dalamnya mau demakan Jadi kalian mudah-mudahan bisa memahami Konten Konten saya saat ini ya Kalau kalian tidak ada yang faham Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Jadi kalian bisa lihat di sebelah kiri saya Ini ada nyawa saya bertambah ya Jadi 4 batang Seperti tadi Kalau kalian mendapatkan skill Maka kalian bisa bermain lebih maksimal Oke Oke ya mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan Kurang lebih banyak yang mau saya maafkan ya guys Oh iya sebelumnya akhirnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe Oke Disini saya mau coba untuk terbang ya Bagaimana kalian terbang Kita lompat Kita space Kemudian kita klik shift Set Gitu doang Mudah kan Oke sekian Thanks for missing Thanks for all See you next time Terima kasih Terima kasih